Berbagai langkah mengantisipasi bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus disiapkan saat gas percepatan penanganan COVID-19 ke Bupaten Moro Jambi. Salah satunya menyediakan ruang isolasi tambahan bagi pemulihan pasien positif COVID-19. Ruangan khusus yang ada di rumah sakit Ahmad Ripin sudah penuh. Pemkap perencana menjadikan ruang diklat di gedung BKD sebagai ruang isolasi tambahan. Selain dibalai diklat BKD, Wakil Bupati Bambang Bayu Suseno dalam pres rilisnya mengatakan sejumlah ruangan di rumah dinas sekda juga akan dipersiapkan untuk ruang isolasi pasien sekaligus ruangan istirahat bagi para tenaga medis yang menangani pasien positif. Berdasarkan data terbaru Senin malam, untuk di Kabupaten Moro Jambi kembali ada tambahan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak tiga orang, masing-masing berasal dari kecematan Kupe Ulu dan Mestong. Dengan penambahan ini, total pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 65 kasus, 27 dinyatakan sembuh, dan 38 lainnya masih menjalani isolasi untuk penyembuhan. Andil Antoni, TVRI Jambi melaporkan.